Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman dimanapun anda berada semoga sehat selalu dan sukses amin yaudah amin Teman-teman ini adalah tumpukan jerami untuk membuat pupuk organik Ini tumpukan jerami untuk membuat pupuk organik Untuk keperluan lahan yang cukup luas Kemudian ini kotoran sapinya Jadi nanti setelah cukup terkumpul bahannya Untuk areal sawah yang cukup luas Akan dilaksanakan pembuatannya Nah ini persediaan bahan-bahannya nih cukup banyak sekali nih kawan-kawan ini Ini kotoran sapi ya Ini kotoran sapi Nah ini kawan-kawan sekam Sekam juga ini Ini juga sama ini untuk campurannya Sudah cukup banyak juga nih Bersama tadi ada jerami Kemudian kotoran sapi Ini kotoran sapi Ini kotoran sapi Ini kotoran sapi Karena pupuk organik ini sangat baik untuk Tanah terutama teman-teman ya Untuk memperbaiki struktur dan tekstur tanah Nah ini teman-teman tempat Tempat pembakaran sekamnya Jadi sekamnya supaya jadi abu dulu nih Nah ini kotoran kambing Kawan-kawan ini kotoran kambing Nah itu Nah itu kotoran kambing teman-teman Kemudian Ini diayak dulu teman-teman Supaya agak halus ya Atau juga termasuk ini digiling Supaya lembut Untuk apa Supaya cepat larut nantinya Diayak dan digiling Kotoran kambingnya pun cukup banyak kawan-kawan Karena untuk memenuhi Areal yang cukup luas juga nih Nah ini juga masih kotoran kambing Jadi diperlukan ini puluhan ton jadinya Karena pupuk organik ini sangat baik untuk kesuburan tanah Untuk memperbaiki tekstur dan Struktur tanah Oke kawan-kawan nanti Akan saya informasikan juga Cara pembuatan pupuk organik Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh